Setelah apa yang dilakukan oleh Yixiang kepada guru Mengjun dan menimbulkan masalah dikarenakan ada yang merekam video tersebut dan menyebarkannya sampai kepada ibunya Yixiang, ibu Yixiang pun langsung datang ke sekolah untuk menemui guru Mengjun. Setelah ibu Yixiang bertemu dengan guru Mengjun, ternyata di sana malah guru Mengjun lah yang menjadi sasaran kemarahan dari ibunya Yixiang. dikarenakan dia berpikir bahwa guru Mengjun lah yang telah merayu Yixiang. Bukannya meminta maaf atas apa yang dilakukan oleh anaknya kepada guru Mengjun, ibu Yixiang malah terus membela anaknya. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa guru Mengjun harus dipecat dari sekolah itu akan tetapi guru Mengjun tidak terima dan tidak hanya diam saja. Guru Mengjun mengatakan bahwa dia tidak akan menuruti apa yang diinginkan oleh ibunya Yixiang untuk keluar dari sekolah tersebut hanya dikarenakan kesalahan anaknya. Saat guru Mengjun akan meninggalkan ibu Yixiang yang sedang marah-marah, ternyata ibu Yixiang pun malah melemparkan benda kepada ibu Mengjun. Akan tetapi benda tersebut malah mengenai Pak Li dikarenakan Pak Li melindungi ibu Mengjun dari lemparannya ibu Yixiang. Pada saat itu pun datanglah Yixiang menemui ibunya dan melihat apa yang telah dilakukan oleh ibunya. Dia bertanya kepada ibunya apa yang telah terjadi. Ibu Yixiang malah mengatakan bahwa ini adalah sebagai bentuk pembelaannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh ibunya Yixiang pun malah memarahi ibunya atas apa yang telah dilakukannya. Akibat dari kejadian itu, Bu Mengjun pun oleh dewan sekolah dipindahkan tidak mengajar lagi di kelasnya Yixiang. Bukan hanya itu saja, imbas dari apa yang telah dilakukan oleh Yixiang menjadikan guru Mengjun bahan pembicaraan sesama guru di sana. Guru Mengjun pun diolok-olok bahwa dia tipenya adalah anak yang masih belia. Bu Mengjun juga malah dijauhi oleh teman-temannya. Ini dilihat langsung oleh Yixiang. Dia tidak tega melihat apa yang telah terjadi kepada gurunya dikarenakan ulahnya sendiri. Setelah melihat apa yang terjadi pada Bu Mengjun, Yixiang pun merenung di ruang klubnya. Datanglah teman perempuannya sambil membawakan makanan. Dia pun mengatakan kepada Yixiang, Apakah kamu menyesal telah melakukan semua ini? Yixiang pun hanya diam saja. Sedangkan Bu Mengjun pergi ke ruangan yang baru, yaitu dia ditempatkan di tempat gudang sekolahnya. Di sana ada piano, dia pun memainkan piano sambil menangis. Yixiang pun mendengar ada suara piano, akhirnya dia pun menghampiri suara tersebut dan ternyata di sana ada Bu Mengjun. Yixiang akhirnya meminta maaf kepada Bu Mengjun atas apa yang telah dia lakukan dan merugikan Bu Mengjun. Dia telah memanfaatkan Bu Mengjun untuk melawan ibunya dan sekolah, akan tetapi dia terlalu berlebihan. Sehingga membuat semuanya menjadi di luar kendali. Bu Mengjun pun berkata kepada Yixiang, Apa yang telah dilakukannya? Apakah dia sekarang merasa senang? Yixiang pun mengatakan maaf lagi kepada Bu Mengjun. Yixiang pun mengatakan antara senang dan tidak. Dia merasa senang karena telah bisa melawan ibu dan sekolahnya, akan tetapi dia tidak merasa senang karena telah menyakiti Bu Mengjun. Sepulang sekolah, Yixiang pun datang menemui temannya yang sudah bekerja paru waktu. Dia menunggui temannya tersebut dikarenakan ponselnya dibawa oleh temannya itu. Teman Yixiang pun mengatakan kepada Yixiang, dia melihat Yixiang di sekolah menemui Bu Mengjun. Apakah dia meminta maaf? Begitu tanyanya kepada Yixiang. Kamu meminta maaf kepada orang yang telah kamu buat masalah, akan tetapi kenapa kamu malah meminta maaf? Apakah kamu memang benar-benar menyukai Bu Mengjun? Begitu tanya temannya lagi. Ambil pergi meninggalkan temannya, Yixiang pun menyangkal hal tersebut, akan tetapi temannya mengejar Yixiang dan memegangi tangannya. Ambil mengatakan Yixiang jangan menyukai Bu Mengjun. Pada saat teman Yixiang sedang berpegangan tangan dengan Yixiang, di sana ternyata ada Bu Mengjun yang lewat. Melihat hal tersebut, Yixiang pun langsung melepaskan tangannya dari genggaman tangan temannya itu. Yixiang juga menghampiri Bu Mengjun sambil mengatakan bahwa dirinya bersama temannya itu tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun Bu Mengjun malah menanggapinya dengan mengatakan bahwa temannya yang bekerja paru waktu apakah tidak akan mengganggunya belajar. Dan Yixiang pun mengatakan bahwa dia sudah biasa melakukannya sejak zaman SMP. Bu Mengjun juga menyuruh Yixiang untuk segera pulang. Teman Yixiang yang melihat Yixiang bertemu dengan Bu Mengjun, dia mengirimkan pesan kepada Yixiang agar Yixiang menjauhi dirinya dari Bu Mengjun. Setelah pulang ke rumahnya, Yixiang pun diajak bicara oleh ibunya. Dia terus mengatakan kepada Yixiang bahwa Bu Mengjun tidak akan lagi mengganggunya. Namun Yixiang pun mengatakan bukan Bu Mengjun yang mengganggunya akan tetapi dialah yang mengganggu Bu Mengjun. Walaupun sudah mendengar langsung pengakuan dari Yixiang bahwa dirinya lah yang bersalah akan tetapi ibunya Yixiang masih tidak bisa menerimanya. Dia malah menanyakan bagaimana Bu Mengjun berkata kepadanya sampai dia bisa mencuci otak dari Yixiang. Pada waktu itu mereka malah berdebat, ibu dan anak ini saling mempertahankan argumennya masing-masing. Ibu Yixiang mengatakan kepadanya bahwa semua yang dia lakukan adalah untuk melindungi Yixiang. Yixiang pun mengatakan dia tidak membutuhkan itu semua dikarenakan dia juga memiliki kemampuan. Jadi tidak usah ibunya ikut campur dan ikut membantunya sampai-sampai harus menyogok pihak sekolah. Namun saat ibunya sedang mengomel kepada dirinya Yixiang pun malah pergi meninggalkannya. Pada saat itu ayahnya datang dan melihat mereka yang sedang berdebat. Saat Yixiang berada di kamarnya sedang tidur ternyata ada Bu Mengjun yang sedang mengelus-ngelus Yixiang. Mereka pun saling bertatapan dan sampai akhirnya mereka pun berciuman. Mereka sangat menikmati kebersamaannya dan larut dalam suasana. Yixiang begitu menikmati kebersamaannya bersama Bu Mengjun. Sampai akhirnya Yixiang pun jatuh dari tempat tidurnya. Ternyata apa yang dirasakannya itu adalah hanya mimpi belaka dia terlalu terobsesi kepada Bu Mengjun. Sampai-sampai mimpi pun dia memimpikan Bu Mengjun bersamanya. Di keesokan harinya Yixiang pun akan pergi sekolah dengan menggunakan bis. Di sana sangat banyak sekali murid-murid yang akan menggunakan bis. Ternyata di luar ada Bu Mengjun yang akan masuk ke dalam bis akan tetapi terlalu penuh di dalamnya. Sehingga Bu Mengjun pun tidak jadi masuk ke dalam bis yang ada Yixiangnya. Melihat Bu Mengjun lebih memilih bis yang lain, Yixiang pun turun dari bis tersebut. Dan dia pun berpindah ke bis di mana di sana ada Bu Mengjun. Selama di bis dia terus memandangi Bu Mengjun. Akan tetapi Bu Mengjun tidak mengetahuinya. Sementara itu di sekolah Dewan Guru terus saja dihubungi oleh ibunya Yixiang. Di mana dia menginginkan bahwa Bu Mengjun harus dipecat dari sekolah itu. Dewan Guru pun mengiakan dan dia menyuruh Pak Li untuk memecat Bu Mengjun. Akan tetapi di sini Pak Li malah membela Bu Mengjun. Apa yang dilakukannya tidak salah sama sekali begitu katanya. Akan tetapi di sana Dewan pun mengatakan kepada Pak Li apabila dia tidak memecat Bu Mengjun maka dialah yang harus mengundurkan diri. Pada saat Pak Li dan Dewan Sekolah sedang berdebat ternyata di sana ada Bu Mengjun yang sedang mendengarkan. Akhirnya dia pun ikut masuk ke dalam ruangan tersebut. Bu Mengjun berkata kepada Dewan Sekolah apabila Dewan Sekolah memecatnya hanya dikarenakan suruhan dari ibunya Yixiang itu sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan konsep yang dipegangnya. Lain itu Bu Mengjun pun berkata kepada Dewan Sekolah seharusnya Dewan Sekolah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Mendengar apa yang dikatakan oleh Bu Mengjun Dewan Sekolah hanya bisa terdiam tanpa berkata-kata. Sementara itu Yixiang di kelasnya sudah bersiap-siap akan belajar. Dia begitu bersemangat karena dia akan bertemu dengan Ibu Mengjun. Namun apa yang dibayangkannya tidak sesuai dengan kenyataan. Yang datang ke sana bukanlah Bu Mengjun akan tetapi guru penggantinya. Ternyata Bu Mengjun dipindahkelaskan ke kelas yang lain. Mendengar hal tersebut Yixiang pun tak tinggal diam. Dia langsung meminta kunci kepada ibu tersebut. Kunci yang Yixiang minta adalah kunci tempat penyimpanan ponsel mereka. Setelah mendapatkan kunci tempat penyimpanan ponsel, Yixiang pun menelpon ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa Bu Mengjun harus dikembalikan lagi ke kelas Yixiang. Beralih ke cerita lain, saat jam istirahat Bu Mengjun bersama Pak Li pun datang ke kantin untuk makan. Di sana dia melihat teman Yixiang yang selalu melakukan kerja paru waktu sepulang sekolah. Dia pun meminta izin kepada Pak Li untuk menghampiri anak tersebut. Saat Bu Mengjun sedang menghampiri Yuxin, ternyata dia mendapatkan telpon. Dan dia pun langsung buru-buru pergi akan tetapi Bu Mengjun pun memanggil Yuxin. Yuxin malah mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa Bu Mengjun jangan ikut campur pada urusannya. Yuxin juga mengatakan kepada Bu Mengjun bahwa Bu Mengjun harus menjauhi Yixiang. Apakah Yixiang akan tetap mengejar Bu Mengjun untuk mendapatkan cintanya? Terima kasih. Terima kasih.